Saudara pemerintah Kota Pontianak menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak tahun 2025-2045. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau Musyawarah RPJPD Kota Pontianak tahun 2025-2045 diadakan di salah satu hotel di Jalan Gajah Mada, Pontianak. Dalam Musrembang RPJPD ini secara umum terdapat 15 arah kebijakan, acuan pembangunan ke depan. Empat poin yang menjadi misi yaitu mengenai tata kelola pemerintahan, ekonomi, infrastruktur hingga kesejahteraan masyarakat. Kita kan hanya memprediksi tingkat pendapatan per kapita 2045 itu 180 juta per kapita. Tapi kita tidak memprediksi berapa pengelolaan per kapitanya. Yang kita khawatirkan nanti, target kita itu menjadi kelolaan tidak sejahtera. Orang tidak bisa menanggung ke masa depannya. Anis Sopien juga bilang dalam sasaran visi RPJPD 2025-2045 terdapat beberapa target capaian seperti pendapatan per kapita yang diinginkan, yakni sebesar 180 juta rupiah dan tingkat kemiskinan menjadi 1,99 persen. Untuk mengejar semua rasio ini, Pemkot akan melakukan kajian secara matang dengan para ahli.